Intro Gue udah urusah mendadak Nanti kita atur lagi ketemunya Kalo... Kalo lu gak sibuk, oke? Oke Thank you ya Bye Dimas, ini Bianta dibantu tuh? Ya Hati-hati pelan-pelan ya, Bianta ya Minggir! Mungkin ngalingin saya buat keluar aja Mas Dimas, Mbak Bianca Aku langsung balik ke pavilion ya Ayo masuk Tunggu Tante Tante Risa ikut aja aku dulu ke kamar aku yuk Tante Risa Tante Risa Tante Risa Masih kurang puasa Apa kamu itu? Papanya udah kamu ambil Sekarang kamu mau ambil juga anaknya Dasar matutiri Tante Risa 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 Enggak Bianca Bukan begitu Kalau kamu peduli sama aku Kalau kamu sayang sama aku Kamu gak akan tegan yang galiin aku sendirian di rumah sakit dengan keadaan seperti itu Bianca Aku mau cerita sama kamu Aku akan jelasin semua ya Semalam aku Aku kecelakaan di Bogor Kamu ke Chopin? Di Bogor? Ngapain kamu ke Bogor? Sama Aisyah Ternyata Aisyah tadi bohong waktu dia telepon sama aku Kenapa kamu gak jawab aku? Kamu di Bogor sama Aisyah Aku gak mau ngomong soal pengobatan alternatif untuk bikin Bianca bisa dapat anak lagi Bisa-bisa Bianca malah salah paham Aku gak nyangka mas Bisa-bisanya kamu seneng-seneng sama Aisyah Sementara aku Aku di rumah sakit nyariin kamu, nelfonin kamu, gak kamu angkat Buu Buu Gua dimana bu? Ya Allah Gua kemana sih? Bi Bi Ada apa? Ada apa Bu Aisyah? Bi Saya lagi jari ibu saya Semalam saya gak ketemu sama ibu dan Hari ini juga ibu gak ada di kamar Bibi, ingat gak ya? Kok bisa gitu atau bu? Saya juga gak tau, bi Makanya saya nanya Bibi, liat gak? Saya tak tidak liat ibu Dina, atuh Bu Aisyah Yaudah, kalau gitu saya mau cari ibu lagi Muntan, atuh Apa tidak sebaiknya ibu tak izin dulu sama Pak Dimas, bu? Enggak, bi Saya gak mau ganggu Mas Dimas Sekarang itu Mbak Bianca lagi butuh perhatiannya Mas Dimas Nanti kalau misalnya Mas Dimas tanya Tolong kasih tau ya, bi Ibu Jangan saya, atuh Bu Ibu saja ya Yang izin sama Pak Dimas ya, bu Punten ini mah, bu Kalau seorang istri teh Keluar rumah tidak izin sama suaminya Kalau kata emak saya mah tidak baik, atuh Bu Biar selamat di jalannya Maafin aku ya Aku janji Aku gak akan ngecewain kamu lagi Aku janji Akan berusaha adil Untuk kamu dan Aisyah Aku gak tau Mas Aku gak tau Apakah kamu bener-bener Bisa dipegang janjinya Kalau sekali lagi Kamu gak bisa menepati janji kamu untuk Adil antara aku dan Aisyah Biar aku aja ya Mas yang pergi dari sini Biangka Kamu gak boleh ngomong seperti itu Aku mencintai kamu Biangka Aku gak mau kamu jauh dari aku Kamu jangan pergi ya Mau tau Semua itu tergantung dengan sikap kamu Dan janji kamu sama aku Aku akan berusaha untuk Adil Maafin aku ya Kamu lapar? Makanan di rumah sakit gak enak Ya udah aku ambilin makanannya Mas Iya Aku maunya disuapin Iya Aku gak akan biarin Mas Demas Ngabisin waktunya Sering-sering sama Aisyah lagi Apa aku bisa bersikap Adil? Aisyah Mas Dimas Mas aku izinnya Aku keluar sementar Kamu mau kemana? Aku mau nyari Ibu Mas Aku telepon Ibu gak bisa Di pavilun juga gak ada Ibu kamu gak ada Ya makanya aku takut Mas Kalau Ibu jalan sendiri Ya udah Aku bantu cari Ibu ya Kamu tenang aja Semoga Ibu belum jauh Bibi Saya Pak Tolong buatin Bianca makanannya Nanti anterin ke kamar Mangga Pak Saya tinggal dulu Pak Mau kemana Mas? Aku mau temenin Aisyah cari ibunya Yaudah kalau memang itu lebih penting Kau pergi aja temenin Aisyah cari ibunya Aku gak apa-apa kau sendiri ya Bibi Anka? Mas Aku pergi sendiri aja cari Ibu Mas temenin Mbak Bianca ya Mbak Bianca butuh Mas Aku tetap anterin kamu Tapi aku bicara dulu soal Bibi Anka ya Mas 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 Kamu marah ya? Aku temenin Aisyah cari ibunya Kamu mau aku gimana sih Mas? Kamu mau aku jawab apa-apa? Terus terang ya Mas Aku tuh udah kecewa banget Dengan sikap kamu belakangan ini ke aku Baru aja lima menit yang lalu Baru lima menit yang lalu Mas Kamu bilang kamu membawain aku makanan Mau suapin aku Tapi ternyata kamu dateng-dateng Kamu minta izin buat Nemanin Aisyah cari ibunya Aku nih gak tau Mas Aku harus gimana lagi sama kamu Aku harus sesabar apa lagi untuk Ngadepin sikap-sikap kamu yang seperti ini Aku harus bersikap kayak gimana lagi sama kamu Aku gak ngerti Aku udah habis-habis pikir lagi Mas Aku gak tau lagi aku harus gimana Aku kurang sabar apa lagi sama kamu Kok ibu biang kate malah nangisnya? Ada apa ini? Ngapain pada ada disini? Terus ini lagi nih Eh Ngapain kamu berdiri di depan kamarnya Bianca sama Dimas? Ngapain? Itu suara Bianca lagi nangis? Pasti gara-gara kamu kan? Iya kan? Eh Jawab Jawab gara-gara kamu kan? Tanyain dia maju Tanyain dia maju Huuuuh Titin Jawab Kenapa sampai biang kala nangis? Pasti gara-gara dia kan? Iya kan? Ngomong cepetan Dari gara dia kan? Eh, itunya, tadi Teh, ibunya Ibu Aisyah Teh pergi, terus Ibu Aisyahnya Teh mau nyusul, terus Ibu Aisyah minta izin sama Pak Dimas, eh, Pak Dimasnya Teh malah pengen ikutnya harinya. What? Jadi Teh Ibu Bianca Teh nangisnya, terus saya denger juga tadi, Pak Dimas Teh janji mau nemenin Ibu Bianca, gitunya. Kamu lagi, kamu lagi, kamu! Terus, 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 terus! Hah? Terus! Terus! Biasa, kerempuan nggak tahu diri kamu tuh ya? Hah? Muka kamu belakang sok polos, sok baik, tapi nggak taunya hati kamu tuh bosak banget! Hah? Kamu pasti sengaja kan? Hah? Sengaja mau menyingkirkan Bianca, kamu sengaja mau merebut semua milik Bianca! Agamu nggak sama sekali, Bu. Nggak usah menjawab kamu! Kamu itu cuman isi kedua! Tahu diri, dok, sadar diri, tau Pak Cisi! Saya yang akan membiarkan rumah tangga Dimas dan dia ngehancur ger-ger kamu! Denger nggak kamu? Mas! Cukup, Mas! Apaan ini? Udah deh, Dimas! Udah, udah, udah! Apa-apaan lagi? Apa-apaan? Terus! Ini bukan salah Isa! Dimas, bisa nggak sih kamu sadar? Bisa nggak sih kamu sadar? Buka mata kamu, Dimas! Kamu ini udah dibutalkan sama perempuan ini! Nggak heran sama kamu! Sekalian ya, Dimas! Kamu pilih! Biaga atau perempuan ini! Jawab! Tolong, kamu jangan egois ya! Kamu nggak bisa memiliki keduanya! Jadi jawab pertanyaan Mama! Kamu pilih biaga atau perempuan ini! Oma! Kamu Civic siapa? Tidak bisa! Kak Não miracles! Oma kenapa sih marah marah Marsau sama Papa! Emang Papa salah apa sih Oma? Kak Oma mangsa papa harus pilih antara Mama atau Tante Aisyah? Kan gak sayang sama bapak? Saing dua-duanya! Rule, RizX D98 Shib tourist Kharissa, cucu Oma sayang, Oma enggak marahin papa kamu kok ya? Jadi sekarang mendingan kamu masuk ke dalam kajaran ya? Enggak, Oma bohong! Tadi Kharissa lihat sendiri, Oma marah-marah ke papa, Oma juga maksa papa harus pilih antara mama atau Tante Aisyah, kan papa sayang dua-duanya, ya kan pak? Iya Kak Rissa, papa sayang sama mama Bianca, juga Tante Aisyah. Tuh kan papa sayang dua-duanya, mama sama Tante Aisyah juga enggak musuhan, kalau Oma enggak percaya, lihat aja nih. Ayo, Ma. Mau apa sayang? Udah, mama ikut aja Kak Rissa. Udah, mama ikut aja. Bapak, papa enggak marah kan sama mama sama Tante Aisyah? Buka, mama. Taruh dong tangannya di sini. Benar kan Oma? Bapak kompak sama Mama sama Tante Aisyah. Kita nggak bingung suan, Oma. Kata Bu Guru, keluarga itu harus kompak. Udah, 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 udah. Mas, mas. Udah ya, Karissa, kamu itu masih kecil. Jadi belum ngerti apa-apa. Udah ya, jangan ikut campur. Ini urusan orang tua. Harusnya Mama malu sama Karissa. Maksud kamu, Dimas? Ma. Anak sekecil Karissa aja tau musuhan itu nggak baik. Masa Mama kalah sama Karissa? Dimas, please ya. Jangan banding-bandingin Mama sama anak kecil. Gak sopan. Gerti. Nggak, Ma. Ini juga pelajaran buat aku, Aisyah dan Bianca. Sebagai keluarga, kita harus kompak. Harus rukun dan saling menyayangi. Sayang. Iya, Pa. Papa boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Pa? Tolong bilangin sama Oma dan Mama. Papa mau nganterin Tante Aisyah dulu. Soalnya kalau Tante Aisyah pergi sendirian, nanti kenapa-napa. Bisa kan? Bisa, Pa. Bisa. Papa pergi aja sama Tante Aisyah. Nanti kalian bisa kasih tau ke Oma sama Mama. Terima kasih ya. Ayo Aisyah, kita cari ibu kamu. Gak usah, Mas. Aku sendiri aja perginya. Mas di rumah aja ya. Assalamualaikum. Aisyah, tunggu dulu Aisyah. Mas. Mas. Gimana? Dimas. Dimas. Dimas? Dimas? Biankah, biankah. Aisyah? Aisyah, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Kan aku udah bilang aku temenin kamu Gak usah mas Aku sendiri aja Lebih baik Mas Dimas disini temenin Mbak Bianca Kasian Mbak Bianca, Mbak Bianca baru aja sembuh mas Mbak Bianca juga butuh perhatian Mas Dimas Lagi semalem juga Mas Dimas udah gak temenin Mbak Bianca Aku juga gak mau Mas Bikin bule dia sama Mbak Bianca ngerasa kalo aku yang bikin Mas Dimas kayak gini Aisa Sekarang kondisinya Bianca sudah lebih baik Dia juga sekarang di rumah Banyak yang jagain Tapi kalo ibu kamu Kita gak tau sekarang ibu kamu ada dimana Apakah kondisinya baik-baik aja Iya Jadi wajar kalo aku fokus sama ibu kamu dulu Kadang aku tuh ngerasa sedih Mas Kamu tuh masih sering banget terobak ambing sikapnya karena kamu Kamu tuh kasihan sama aku Situasi yang membuat kita seperti ini Aisa Ini bukan maunya kita Aku lagi pun coba belajar untuk adil Terhadap kalian berdua Tapi percuma usaha aku Kalo gak didukung sama kamu dan Bianca Ya Aku mohon Sekarang kita gak usah mikirin yang lain dulu Kamu dengerin aku ya Ikutin aku Kamu tunggu sini Aku akan ambil mobil Baru kita cari ibu kamu Mesti Mas Mas Maaf Kalo aku sama ibu jadi beban buat kamu Aku udah pernah bilang sama kamu Ibu kamu Ibu kamu Ibu aku juga Tanggung jawab terhadap ibu kamu Menjadi urusan aku Jadi Kamu jangan pernah gak enak lagi sama aku ya Aisa Ibu jangan sedih lagi ya Ntar begitu sampe rumah Saya nganterin ibu Nanti saya akan cari Aisa lagi sampe ketemu Ya Allah Aisa kemana ya nak Ibu tuh khawatir banget sama dia Aisa peluk-pelukan sama Dimas disitu Ngapain? Sengaja kali ya bikin bawa panas Mas Setia Kok bawa mobilnya jadi pelan? Kenapa? Ehm Kita udah mau sampe rumah bu Tuh Aisa juga disana Hah? Aisa? Aisa sudah di rumah? Alhamdulillah Ya Allah Syah Bu Syah Ya Allah Syah Ibu Ya Allah Alhamdulillah ibu Kamu tuh kemana aja Syah Ibu tuh khawatir banget sama kamu Ibu yang kemana aja Kamu bisa sama setia bu Tadi ibu kuatir sama lo Nyariin lo Kuatir sama keselamatan lo Bu Ibu Aisyah bayang Selamat siis Aisyah takut bu Aisyah pikirnya udah negatif aja bu Aisyah takut Gak apa-apa, Nah. Ibu gak apa-apa. Ibu baik-baik aja kok. Ibu harus ngomong sama kamu berdua di pavilion. Yuk. Yaudah kalau gitu, Mas Dino, Mas Yeti aku ke pavilion sama Ibu. Iya. Kenapa Bu Dina bisa bareng setia? Heran, setiap Aisyah dan ibunya lagi ada masalah, pasti ada dia. Dim, gue masukin mobilnya. Aisyah. Tunggu. Ini makanan punya nyokap lah. Tadi Ibu gak mau makan. Karena nangis terus, gue tersama lo. Makannya, Bu. Nih. Gak usah setia. Aisyah sama Ibu udah disiapin makanan sama Ibu titin. Makanannya juga baru, masih panas. Kamu makan aja, makanan yang kamu beli. Tunggu. Terima kasih telah menonton! O-O-M-G, kenapa sih itu perempuan tua pakai balik lagi ke sini? Kenapa enggak dia minggat aja seterusnya dan enggak usah balik-balik lagi ke sini? Hih, tempat banget terus-terusan melihat perempuan tua itu sama anaknya. Ya enggak? Ayo kita samperin mereka. Karissa, kamu masuk dulu ke dalam ya, main di dalam. Oke, Oma. Masuk-masuk-masuk. Oh, 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 oh. Akhirnya ya, ya. Hmm, cakep banget nih. Ketemu juga nih sama orang tua yang suka ilang-ilangan. Hah? Hah? Ketemu juga nih sama orang yang suka bikin orang panik sejagat terayak. Eh, bu, bu, sadar ya. Gara-gara ulah ibu, kita semua jadi susah. Ngerti enggak? Maafkan saya, umbuli dia. Saya enggak bermaksud untuk menyusahain semua orang di sini. Oh ya? Enggak namaksud gimana sih? Mikir dong. Lihat enggak? Saya jadi berantem sama anak saya. Dan anak saya ini jadi enggak peduli sama istrinya. Gara-gara sibuk ngurusin kamu ya, perumpuan tua. Mama cukup, Ma. Ibu Dina baru sampai, belum istirahat. Bisa enggak sih, Ma? Sebentar aja enggak marah-marah. Timas, Timas, ampun deh Mama sama kamu. Kamu kenapa ya? Kok makin kebangetan banget perhatian sama ini dua orang ini? Hah? Kamu sadar enggak? Kalau selama ini kamu udah enggak adil sama Bianca istri pertama kamu. Kamu sadar enggak? Kalau Bianca itu sering kali, kerap kali sakit hati gara-gara ulah istri kedua kamu. Nih, 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 nih. Nih, nih, kemas banget ya. Kau sama Rai Mas Nimas lagi. Aku sama Aisyah tuh enggak ada apa-apa. Aku enggak ada masalah. Aku udah berusaha untuk menerima takdir aku. Dan aku harus berbagi suami dengan Aisyah. Ya Allah, kalau benar Bianca ini anaknya Mas Irwan sama Siska, berarti Bianca sama Aisyah sebenarnya kakak adik. Ya Allah, kenapa bisa jadi begini? Jadi selama ini Aisyah menikah sama suami dari kakak tir ini sendiri? Hei, ibu, ibu. Eh, jangan merasa kayak orang terzolimin ya. Pakai nagis-nagis segala kayak begitu. Enggak pantas. Ya? Harusnya tahu diri, sadar diri dong. Kita semuanya jadi ribut. Gara-gara lulah kamu sama anak kamu ini. Hah? Sudah, sudah. Saya mohon jangan ada yang lagi yang berantem. Saya minta sudahi semua. Aisyah. Iya, ibu. Mari kita kemampuan dikasih. Iya. Tantar ibu, ibu, ibu. Tantar, cewek terbaik. Emak banget, ibu. Astaga, berasih ibu. Aduh, lama lagi dia. Ampun, OOMG. Biasa aja. Gak deh, mas. Ibu gak apa-apa kok. Ibu gak apa-apa. Cuma pusing sedikit aja. Gak apa-apa, nak. Dimas, Dimas. Aduh, ini kepala mama rasanya mau pecah deh. Ya, ngeliat kamu kayak begitu. Dini. Biangkah istri pertama kamu diurusin dong? Biangkah itu belum makan, belum minum obat? Kok kamu malah ngurusin orang lainnya? Gak begini, urusin istri dulu dan orang lain. Mama. Ibu sama Aisyah itu bukan orang lain. Aisyah istri aku. Budi ini mertua aku. Jadi wajar kalau aku peduli sama mereka. Ayo, ibu. Aisyah. Dimas, Dimas. Gak wajar, Dimas, Dimas, Dimas! Dimas! Mama, Mama. Dimas, Dimas, Dib... Mam, Mam, hey, hey, Mam, Mam. Udah dong, berhenti nyalain Aisyah terus. Mama gak kasian apa mamanya sampe nangis kayak gitu, gagal omongan mama. Emang resep ya, dua orang itu ngebelin banget. Budi ini minta maaf atas nama mama. Ibu, jangan dimasukin hati ya. Mama itu emang kayak gitu orangnya. Kalau ngomong suka gak dikontrol. Iya, gak apa-apa. Bukan hanya ke orang lain, Bu. Termasuk ke anak-anaknya sendiri. Mama juga bersikap seperti itu. Saya mewakili mama. Minta maaf. Iya, nak. Ibu faham. Nak Dimas. Maset ya. Bisa tinggalin ibu berdua sama Aisyah. Boleh, Bu. Nanti saya sekalian suruh Biti-Titi nanterin makanan buat ibu dan Aisyah, ya. Gak usah. Gak usah repot-repot. Ibu belum lapor, kona. Gak repot, kamu. Aisyah. Kalau ada apa-apa kabar ini. Iya, Mas. Ibu, dimakan ya nanti. Oh, ya. Kalau dingin ya, enak. Iya, iya. Bisi, Bu. Setia. Tunggu. Dim. Kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang bisa sama Budi ini? Aduh, Dim. Ceritanya panjang banget. Coba jelaskan. Ibu Dina diculik. Kalau itu saya tahu. Pak Aisyah cerita sama saya. Iya, terus gue sama Aisyah, kita kejar penculiknya. Tapi karena mereka terlalu cepat, kita gak bisa sanggup mengejar mereka, Dim. Kita harus cari kemana-mana. Tapi tetap gak ketemu ibunya. Jadi maksud kamu... Kamu berduaan sama Aisyah mencari Budi nih? Iya. Gue sama Aisyah berdua. Setia. Ini kan hal penting. Kamu kenapa gak telpon saya? Dim. Kayaknya harusnya telpon lu dan ngasih tahu lu. Itu kan Aisyah, bukan gue. Kenapa lu gak tanya sama Aisyah? Kenapa dia gak ngasih tahu, gak ngasih tahu lu tentang penculikan ibunya? Setia benar juga. Lu mikir apaan sih? Aisyah itu perempuan baik-baik, Dim. Gue tahu. Ya mungkin karena tadi dia panik ibunya diculik, terus minta tolong sama orang yang paling terdekat. Tapi setelah Aisyah tenang, dia langsung kepikiran sama lu kok. Malah dia minta turun dari mobil, gak mau berduaan di mobil. Ya itu kan artinya Aisyah ngejaga harga dunia sebagai istri lho. That's cool, bro. Gak apa-apa kok. Dan tentang ibunya tadi. Ya, gue juga shock, Dim. Gue juga kaget. Gue pikir itu orang masih diculik. Tiba-tiba normal depan gue nyariin Aisyah. Gue telpon lu gak aktif, gue telpon Aisyah gak aktif. Ya udah, ujung-ujungnya gue juga yang ngantriin ibunya untuk nyariin Aisyah. Dim. Gue minta maaf kalau memang bikin lu gak nyaman. Tapi, ya gue nolongin Aisyah sama ibunya itu. No hard feeling. Gak ada pretensi. Lu masuk dulu ya? Terima kasih setiap. Karena kamu udah nolongin Aisyah dan Bu Nina. Tapi lain kali, gak usah repot-repot. Karena saya masih bisa melindungi mereka. Tanpa harus dibantu siapapun. Termasuk saudara diri saya sendiri. Terima kasih telah menonton. Ya Tuhan, selama ini aku gak pernah tahu kalau aku punya putri yang sudah sebesar ini. Putri yang aku tinggalkan, aku abaikan. Dan gak pernah aku rawat sama sekali. Dan kamu kecelakaan saya sendiri. Hah? 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 Aisyah! Hah? 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 Tuhan? 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 Aku gak percaya bapak ngomong kayak gini sama aku. Ayo dong, Angkom, Tante Syah, dan Syah. Terima kasih telah menonton!